Pak Mirsa, masa jabatan PJ Bupati Musi Banyu Asin ini resmi diperpanjang ditandai dengan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Sumsel Hermandero kepada PJ Bupati Mubah Apriyadi di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel yang berlangsung pada kami siang. Masa jabatan Apriyadi sebagai PJ Bupati Kabupaten Musi Banyu Asin resmi diperpanjang setelah menerima penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dari Gubernur Sumsel Hermandero di ruang rapat Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan secara sederhana pada Kamis 25 Mei 2023. Usai penyerahan, Gubernur Sumsel Hermandero mengucapkan selamat kepada Apriyadi yang alami perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Mubah. Hermandero mengungkapkan perpanjangan masa jabatan ini dilakukan karena dalam satu tahun PJ Bupati Mubah Apriyadi dinilai berhasil. Jabatan PJ Bupati Mubah bukan pekerjaan yang ringan karena penuh tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang tinggi apalagi masa jabatan hanya paling lama satu tahun. Diharapkan dengan perpanjangan masa jabatan ini masyarakat Mubah dapat lebih merasakan pembangunannya mengingat masih akan koreksi dengan jabatan ini. Satu tahun Pak Apriyadi menjabat Bupati sebagai penjabat Bupati Mubah dinilai berhasil Gubernur mengusulkan Mendakri menyetujui dan hari ini ada seremonial penyerahan SK Perpanjangan dan kita tentu ucapkan selamat kepada Pak Apriyadi mudah-mudahan bekerja menyadari bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan juga penuh dengan tantangan, resiko, dan tanggung jawab yang tinggi. Sementara itu PJ Bupati Mubah Apriyadi bersyukur karena artinya amanah sudah berhasil dijalankan. Dengan perpanjangan masa jabatan ini berbagai rencana yang sudah disusun bersama legislatif dan OPD akan dilakukan percepatan agar sebelum berakhir tahun anggaran masyarakat sudah bisa merasakan manfaat dari program-program yang dilakukan. Selain itu menjaga kondusivitas daerah, penanganan kemiskinan, serta menanggulangi karhu telah menjadi prioritas yang perlu dilakukan dalam waktu dekat. Yang pertama, rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun bersama kawan-kawan legislatif, kawan-kawan kepala OPD yang sekarang sudah mulai berjalan akan kita terus lakukan percepatan untuk pelaksanaannya supaya sebelum berakhir tahun anggaran masyarakat sudah merasakan manfaat dari program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Dan insya Allah itu sekarang ini sedang berkursus. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Presiden, arahan Pak Mendagri, arahan Pak Gubernur dari waktu-waktu yang lalu bahwa tugas salah satu kepala daerah itu menjaga kondusivitas daerah. Kemudian banyak-banyak turun ke lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.